di sana itu ada satu rumah kalau tidak salah ya entar satu atau dua lupa lagi yang jelas di sana itu ada itu paling pojok rumahnya yang kebelakangnya itu adalah sungai langsung jadi langsung ini rumah ini sungai gitu jadi langsung pagi giri-giri yang sungai yang tidak bisa kamu menikmati karena kamu sedang sibuk bekerja Assalamualaikum selamat menikmati Assalamualaikum dikunci sahabat sepertinya saya terlambat padahal ini rasana masih kenaip pagi ada mungkin sekitar jam berapa sekarang deh jam kulit setengah tulang jadi sekarang deh ada mungkin sekitar jam 7 jam 7 kurang jam 7 juga tapi sudah tangi nas ini saya sudah telat ini kesininya sepertinya dari jam 6 eh warga disini sudah berangkat kita sambil nunggu-nunggu saja disini ya tungguin saja itu uang daguangnya wadidia siapa tahu sebentar lagi pulang mungkin ngambil rumput atau ada yang waktu itu pernah bakar singkau yang waktu itu pernah bakar singkau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat niat kuring dimanapun berada bagaimana kabarnya semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafian dan sekarang sahabat saya akan menuju Kampung Cisaka mungkin ya yang sudah sering nonton channelnya niat kuring pasti tahu Kampung Cisaka itu dimana jadi sahabat kalau Kampung Cisaka mah ada di Kecamatan Taraju Kabupaten Tasik Malaya pokoknya mah seperti apa keseruannya jangan kemana-mana tonton terus dan sahabat kalau Kampung Cisaka mah memang tidak ada lagi akses jalan lain terkecuali kesini yang dimana dari jalan besar ya yang bisa masuk mobil sampai ke lokasi yang memang tidak bisa masuk mobil itu jaraknya ada mungkin sekitar satu kilo jadi ini lumayan cukup jauh jalannya sahabat jarak dari jalan apa ya jalan besar sampai ke rumah-rumah warga itu satu kilo kita harus berjalan kaki sambil olahraga dan tetap semangat pokoknya mah mari kita lihat ya Pak selamat berbicara aku ngomong abilang sakit dengan kapal hidup yang saya diselerno langsung di Polimanya ada mas disini asalkan saya umn bapak itu oh didihnya dia itu kita ada bawang gunung dan hidup mohon ada jembatan oh didinya teh agung longsor teh agung mohon mohon apa nungka wakil pak bade teras kapal di itu mohon mohon maka pak dan katanya sahabat di sana teh ada longsor yang memang banyak titik-titik longsor di Kecamatan Taraju jadi selain di jalan tajur ya yang sempat trending waktu itu saya lihat kemudian ada juga di daerah desa pager alam kemudian disini di wilayah ini nih juga sama di desa Taraju desa Taraju kampung Cisaka apa yang saya pernah bawa motor kesini kabah yang tekumaha deg-degan anak jadi sekarang mah karena habis hujan setelah digunyur hujan jadi takut saya di golewang ya takut disorodot jadi lebih baik saya memilih untuk berjalan kaki saja karena bisa sahabat lihat ini meskipun jalan pelur tapi ini ada ringnya sahabat takut ada lumutnya ya kecil pisang ini mah ada mungkin jalannya sekitar 60 cm-an karena memang ini mah akses jalannya mengikuti apa namanya solokan atau pematang namanya namanya apa namanya ini solokan itu apa ya solokan ini tamakan solokan ya di melewati tamakan solokan seperti itu ya apakah sahabat saya sahabat mendengar suara air di sebelah sana itu akhirnya sampai terdengar sampai ke sini ya jadi yang pastinya itu akhirnya pasti sedang pasang sedang besar karena dari pagi sampai barusan ya hujan terus-hujan terus-terusan mohon maaf ya sahabat kalau ada pabelit karena memang kalau pagi-pagi memang seperti ini pertama belum ngopi kedua masih kena nunutan jadi mohon maaf ya pokoknya mah ayolah lanjut-lajut lanjut 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 nasya Allah mantap pisan ada suara burung juga ini teh ya tapi di belah mana ini teh burungnya Dan kalau ke sini memang airnya tidak usah diragukan lagi Jernih, herang, ngegenclang Tapi bukan untuk dikonsumsi ya Ini untuk seperti mandi saja Kalau untuk dikonsumsi ada lagi sumber mata airnya di sebelah sana Alhamdulillah aku kan Pokoknya kalau di sini udaranya bukan sejuk lagi Nah ini sahabat nih Saluran air yang mengairi perkampungan di sebelah sana Kalau tidak salah ini mah bisa dikonsumsi nih Yang dari pipa ini mah Nah coba lihat sahabat Bisa sahabat lihat Kita sudah hampir sampai Dan intinya sahabat saya datang lagi ke perkampungan ini Yang pertama jelas ingin silaturahmi Yang kedua ingin menjenguk ibu-ibunya dari teman saya Yang waktu itu masih ada abahnya Mungkin kalau sahabat masih ingat Waktu itu saya pernah bakar singkong Sambil hujan-hujanan di sini ya Dan Innalillahi wa innalhi roji'un Ternyata abahnya Sudah tidak ada, sudah meninggal Jadi tinggal emaknya saja Neneknya saja yang ada di sini Mudah-mudahan sedang ada ya Dan bisa sahabat lihat Di sebelah sana itu ada dua rumah Itu ya Di sebelah sana Itu adalah rumah paling pojoknya Dan di belakang rumah itu langsung ke sungai Memang ada arah ringis jengge-getapan Oke sahabat Kalau sedang musim hujan seperti ini mah Tapi mudah-mudahan mah ditang tayungan ya Karena memang Ada soak oke ini tuh ya Ada melang oke gitu Melihat Letak rumahnya itu ada di Samping sungai Jadi kebawahnya itu langsung sungai lah seperti itu Bahkan terdengar sekarang ini air sungainya Sedang deras sepertinya Karena memang Seperti yang barusan saya jelaskan Dari pagi bahkan dari malam Sampai barusan Ini baru reda hujannya Ada ringis pisang ya Kita lanjut lagi Namun ini Ted Terlihat di izin Assalamualaikum Assalamualaikum Oh ayat eh Upamikang kamu Bicam mana ya Saya Bicara ronci Upamikma Bakalami mau Terima kasih Tidak Bicara ronci Upamikma Tidak mana orang ini Makion 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 Selanjutnya Makion Pakion 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 Mohon Bisa sabar lihat ya Memang sudah tang ginas Kalau disini Soalnya di kunci Di konci Di konci Waktu itu saya pernah bakar singkong Di sini sama abah Dan abahnya memang sudah tidak ada yang Ada hanya emaknya saja kalau sekarang mah ini sambil menunjuk emak di sini kemana teh jalan-jalan tapi upamikai anu namanya di jaman itu dianggungnya siasanya dikonsum di tahur pasak biasa penelitian orangnya jangan biasa kan tiuk mohon dan kan setelah pagi-pagi soalnya kan sih so kayaknya jadi di pasti seur lah gitu kan wawasu pagi tuan kotornya? kotor kalau menak cair betulnya kan dulu kan itu yang mana oh akhirnya bakal kelanggungan bete? di sawah di sawah bakal ketinggalik itu sumber matahir nah sahabat jadi kalau yang air saluran irigasi yang barusan di atas itu memang khusus untuk nyesehan lah untuk mandi kalau untuk dikonsumsi untuk minum ya dari sini nih memang tidak tidak deras ya air nyaman gitu tapi mayeng sumber matahirnya jadi kecil lah seperti itu dan saya salut sama nenek pagi-pagi kita memang sudah tanggina katanya mungkin jam 6 adalah berangkatnya ke sawah kita sambil menjenguk nenek saja sambil lihat-lihat ke sawahnya ini sahabat ya Allah yang waktu itu pernah bakar singkau sama saya pas hujan-hujan dan dikubur dan Abah ini dikubur di samping cucunya disini tuh wapatnya 15 Agustus 2003 memang belum lama 2023 ya 2023 ya eh cuk sehatin Awan 2003 oh iya 2003 mudah-mudahan kita doakan saja ya mudah-mudahan Abah diterima di sisi kalau hidup Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 Itu teh memang betul-betul dijaga Taukah sahabat ini apa? Ini adalah buah paling jujur sedunia Jadi ini kalau dari sininya 6 Dibuka pasti 6 Ini adalah kukurut gula Yang dimana ini kalau misalnya kukurut gula dicomot Kemudian dihuapkan Dijamin bakal nerengteng kanah halis Silahkan dicoba Mantap Pokoknya sama jag-jag war ringkas deh sahabat Kalau sudah ngopi kukurut gula mah Aduh enakin cahingnya releek Reet kebulah di itu Ayatnya Teng rena Penyisuhan Mentri kawin ya sahabat Iya sama calokok ya ya Terima kasih telah menonton! kita cobain kukurunnya yuk dicomot saja katanya seperti ini bismillahirrohmanirrohim rasanya itu jadi ini yang disebut hitam manis mantap coba lihat coba lihat ke sini Masya Allah ada pemandangan indah dengan suasana kabutnya yang tidak bisa kamu nikmati karena kamu sedang sibuk bekerja Masya Allah 35 aduh ya Allah kabutnya 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 tuh dan itu disana ada tong ya yang didalamnya ada padi yang baru saja saya habis pulang mengambil padi coba lihat ini kameramen yang karena itu suuk cina menang mesekan padahal mah kopi kopi torabika ya itu dipungi 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 itu pada di video bisa biasa nak Oh 70 atau segitnya digiling deh mohon di sosok atas di sosok Mak di tapi kopi kopi hujan hujan wae gini hebat diunung kopi kopi torabika sakilonate 70 pangosate Alhamdulillah mohon kita badai di sosok kebas nate bodas gitu tuh sahabat dengarkan nah garing ini sama yang di yang sedang diunun ini ada satu kintal ini waduh ya amir atas abotan gitu pasti kilau mohon 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 hampir kebarian secara motions sahabat saya bedanya saya tidak hidup yang saya hidup sudah membantu calon benar ini kamu juga sudah Terima kasih telah menonton